Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan, ini menjadi hari yang baru bagi kita semua dan patutlah dan layak-layak kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari yang baru ini tentunya ada kesempatan yang baru yang tentunya Tuhan berikan kepada kita semua. Kembali kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama sebelum kita mengawali hari ini dengan berbagai macam kesibukan dan tugas tanggung jawab kita. Diambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayat 25-27, kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-24, ayat 25-27, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu dua orang yang menuju perjalanan ke Emmaus, dua orang murid Yesus. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu, Jumat Terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan judul Benar-benar Merdeka. Bapak Ibu, kalau kita kembali mengingat di tahun 80-an, 90-an, ada sebuah film yang sangat fenomenal sekali, mengangkat kisah tentang perbudakan. Jadi film ini judulnya Amistad. Jadi ada film di mana ada sebuah kapal yang membawa begitu banyak budak dari Afrika Barat menuju Eropa, tepatnya tahun 1839. Lalu singkat cerita, para budak yang ada di dalam kapal tersebut memberontak dan akhirnya berhasil membunuh seluruh orang yang berada di dalam kapal tersebut, termasuk kapten kapal dan prajurit-prajurit yang ada di dalamnya. Tetapi nasib apa boleh dikata, meskipun mereka berhasil menguasai kapal, tetapi karena mereka tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup dan berperang, akhirnya mereka kembali lagi ditangkap dan diadili. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu, Jumat Terkasih, di dalam ruang persidangan, seorang pemimpin dari para budak tersebut dengan bahasa yang sangat sederhana sekali, menyerukan dengan suara yang sangat keras sekali dalam ruang sidang. Dia berkata, Bebaskan kami! Bebaskan kami! Bebaskan kami! Akhirnya, singkat cerita bahwa para budak mendapatkan keadilan di sana. Mereka dibebaskan. Bapak Ibu, Jumat Terkasih, ini film yang sangat menarik sekali dan kalau kita hubungkan dengan kisah yang kita baca tadi, bagaimana dua orang murid Yesus yang sementara perjalanan di Emmaus, mereka bercakap-cakap dalam perjalanan, dalam situasi kondisi yang bingung, dalam situasi kondisi yang bimbang, ada keraguan, ada ketakutan di sana. Tetapi yang menarik, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan. Kebanyakan orang percaya pada masa kini memang tidak terbelenggu lagi, sama seperti para budak. Oleh rantai, oleh belenggu yang mengikat mereka. Tetapi, gambaran dari dua orang murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus menjadi gambaran ternyata bukan saja bicara tentang ikatan dosa, tetapi juga ada ikatan-ikatan yang lain yang masih membelenggu kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. mungkin ada perasaan takut, ada perasaan tidak sukacita, kehilangan damai sejahtera. Hal-hal tersebut membuat kita sebagai orang merdeka, tidak merdeka secara utuh. Yang menarik, bahwa Tuhan Yesus menegur orang-orang tersebut, menegur murid-muridnya, yang seharusnya melihat peristiwa kebangkitan Yesus, seharusnya mereka sungguh-sungguh bahagia, dimerdekakan setelah mendengar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tentunya. Di pagi hari ini, Firman Tuhan kembali mengingatkan kita, jika sampai hari ini kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, masih saja tidak sungguh-sungguh merdeka. Mari kita ingat nasihat Tuhan Yesus. Mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dan Yesus sudah membuktikannya. Bapak-Ibu Jemaat Terkasih, kiranya hari ini kita kembali dapat menjalani hari-hari kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh merdeka. Jika ada persoalan, masalah, serahkan kepada Tuhan Yesus, serahkan kepada Tuhan, dan izinkan dia mengambil alih setiap persoalan dan masalah kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan kita, mari kita bawa itu kepada Tuhan, agar Tuhan juga menolong kita sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Dan jika sampai hari ini kita masih saja terikat akan dosa, mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar sungguh-sungguh kita dimerdekakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tetapi, dalam perjalanan iman kami, kami sama seperti dua orang murid Yesus yang mendengar kabar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bukannya mereka memperoleh sukacita, damai sejahtera, tidak lagi dalam perasaan takut, perasaan yang bimbang, dan ragu. Sehingga mereka ditegur, dinasehati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini, Firman Tuhan kembali mengingatkan kami, jika kami masih berada dalam situasi kondisi yang belum benar-benar merdeka, karena banyak situasi kondisi yang kami alami, yaitu mungkin ada persoalan hidup, ada masalah hidup, tentang hidup, mungkin bahkan dosa, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar hari-hari kami ke depan, sungguh-sungguh kami menjalani dengan penuh sukacita, karena kemerdekaan itu benar-benar kami rasakan. Berkati keluarga kami, berkati apa yang kami kerjakan di hari ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.